Intro Bertujuan membudidayakan sarung, Indonesia Fashion Chamber mengadakan workshop bertema sarung Ismail Dining. Terdiri dari gabungan desainer di Jawa Tengah, Indonesia Fashion Chamber atau IFC sejak satu tahun lalu telah mempromosikan sarung ke berbagai daerah. IFC menginginkan sarung terkenal hingga mancanegara. Ini sesuai dengan program dari Indonesia Fashion Chamber, kita lagi mengkampanyekan pemakaian sarung. Yaitu sarung Ismail Dining, itu sarung sebagai pengganti denim. Kalau kita selama ini rajin atau wajib harus punya denim, kali ini kita mempromosikan sarung, budaya dari Indonesia. Kita juga kepingin nantinya sarung akan diakui oleh dunia bahwa ini loh, kalau orang sarungan itu mesti dari Indonesia. Jadi, sarung tidak hanya dipakai untuk ibadah atau mungkin hanya untuk jaga malam atau untuk tidur, tapi sarung kita pakai untuk keseharian. Penggunaan sarung sebagai motif termasuk batik diajarkan dalam berbagai bentuk, peserta pun antusias mengikuti workshop tersebut. Saya sudah kurang lebih dua tahun terakhir ini menggunakan sarung maupun kain jarik untuk pakaian harian. Jadi, untuk mematahkan bahwa kain jarik itu hanya bisa digunakan di acara-acara tertentu. Saya ingin pertama melesarkan budaya Indonesia. Yang kedua, yang muda itu bisa berkain, bisa berjarik untuk harian. Tidak hanya yang, karena selama ini kan imagenya batik jarik itu tua, kalau sekarang sepertinya tidak. Bisa buat alternatif gaya juga. Dan sebenarnya sarung kan dan batik itu orang Indonesia sudah sangat familiar. Jadi, kenapa kita tidak rame-rame menggalakkan pemakaian sarung dan batik. Wali kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti hadir dalam acara tersebut dan mengapresiasinya. Menurutnya, acara ini dapat sekaligus membangkitkan batik Semarangan. Ya, tentunya saya sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan ini. Apalagi ini kan untuk kaum perempuan. Sehingga ada kegiatan bagaimana cara memakai sarung yang baik. Karena kan kadang-kadang kalau kita disuruh pakai kain yang pelipit-pelipit itu kan orang susah. Tetapi dengan memakai model sarung itu tetap bisa menonjolkan segi feminim, tetapi kita bisa leluasa bergerak. Dan tentunya kita harapkan bahwa di kota Semarang ini bisa menjadikan tren dan juga bisa membangkitkan batik Semarangan. Karena ini tadi kegiatannya adalah workshop pelatihan sarung tetapi memakai batik Semarang. Kedepannya, wakil wali kota Semarang sudah menganggarkan untuk memperbanyak workshop serupa. Selain untuk semakin mengenalkan batik Semarangan, workshop ini juga bermanfaat untuk memberdayakan wanita di kota Semarang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.